Pak Binasti dari kelas 6C Literasi kali ini bertema tips belajar di masa pandemi Sebelum kita mulai kelas literasi, marilah kita berdoa bersama dipimpin oleh Kak Barisa Silahkan Pak Mari teman-teman dan Bapak Ibu Guru kita berdoa Dalam nama Bapak Putra Terimakur Kudul Tuhan Amin Selamat pagi Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami Ya, ini teman-teman Saya beri judul 7 tips belajar online di masa pandemi Berikutnya Nah, alur materi kita hari ini semoga nanti 45 menit cukup ya Teman-teman Yang pertama Nanti saya akan menjelaskan tentang masalah dan tantangan ketika kita sekolah online ini Ya kan Berikutnya Yang kita masuk ke 7 tips belajar online Kemudian yang terakhir Nah, saya berharap ada komitmen bersama Ya, kita semua Anak-anak juga punya komitmen Kita sekarang masih di masa pandemi dengan sekolah online seperti ini Mestinya kita nanti harus seperti apa Menyikapinya Ya, harus ada komitmen dan kemudian menjadi komitmen bersama Dan yang harus dilakukan di waktu-waktu kemudian Agar apa? Yang terakhir Agar Nah, agar kita kemudian di waktu yang akan datang menjadi sukses Ya, karena sukses yang menentukan bukan siapa-siapa Sukses yang menentukan adalah diri kita sendiri Oleh karena itu, mari hari ini kita belajar bersama Kita sharing ya Bapak hanya cerita-cerita saja Apa yang terjadi Apa yang Bapak juga alami ketika harus mengajar di Mengajar kakak-kakak mahasiswa Mereka pun juga mengalami masalah yang sama Bapak pun juga mengalami masalah yang sama Atau tantangan yang sama dengan Bapak Ibu Guru Kalian Nah, tetapi satu hal yang menjadi komitmen Komitmen kita bersama Komitmen itu apa ya? Komitmen itu apa ya, Bu Hero ya? Komitmen itu apa ya? Janji apa ya? Ya, janji ya Janji Kita bersama Ya, terhadap diri kita Adalah bagaimana Kita Meskipun ada tantangan seperti ini Kita tetap terus belajar Jangan sampai kita Kalah dengan keadaan Dengan kondisi sama Bahkan jangan sampai menganggap ya Atau Menganggap atau merasakan Wah, enak ya Sekolah online Enaknya apa? Ternyata Banyak yang bilang Enaknya seperti liburan Mau ngapain bisa Mau dudulan bisa Mau main game Sepuas-puasnya Nah, hal ini Yang kemudian menjadi tantangan Kita semua Saya Bapak Ibu Guru Dan teman-teman Adik-adik ini Agar bisa kemudian Bersikap Atau mengambil keputusan yang terbaik Demi Masa depan kita Nah, berikutnya Bu Hero Memang ini sesuatu yang Apa ya Mengagetkan Saya Sebagai orang tua Saya juga sebagai Pendidik seperti Bapak Ibu Guru SD Kanisius Itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang Berubah Yang tadinya kita bisa bertemu Ya, bertatap muka Salaman Sekolah di kelas Terus bermain Seperti biasanya Kejar-kejaran Tapi sekarang Dengan adanya pandemi COVID ini Kemudian kita harus Berjarak-jarak Bahkan kalau masuk ke sekolahan Itu diatur Masuknya diatur Jamnya diatur Saya pun demikian Kalau mau masuk di Unika Saya pun harus Ijin Ada Ada Apa namanya Aplikasi online Yang harus saya isi Kemudian saya Baru kemudian Diizinkan oleh Satpam Untuk Kemudian Ke kampus Apalagi sekarang Kami merasakan Di Unika Ini Bekerja di rumah Padahal kan kalau Ngajar Bertemu dengan Adik-adik Teman-teman Bertemu dengan mahasiswa Itu kan Sangat menyenangkan Bisa berjumpa Bisa melihat Bisa tertawa Bareng-bareng Tapi meskipun Kondisi seperti ini Mari kita tetap Semangat Ada beberapa Konsekuensi Apa ya Konsekuensi itu Akibat Akibat Gara-gara kemarin Bulan Maret 2020 Tiba-tiba dunia Tiba-tiba di Indonesia Mengalami pandemi ini Kalian Dan saya Bapak Ibu Guru Juga Kalau keluar rumah Harus pakai masker Berikutnya Harus cuci tangan Ini sesuatu yang baik sih Pakai masker Cuci tangan Mengurangi risiko kita Yang dulunya Tidak pernah kita Tidak jadikan kebiasaan Sekarang menjadi kebiasaan yang baik Bahkan saya melihat Di SD Karnisius itu Sudah dibuat itu Banyak sekali Tempat Untuk cuci tangan ya Ibu Fero ya Sudah dipersiapkan Berikutnya Nah ini berikutnya yang Kita menjadi kaget Kalau mau bertemu seseorang Bertemu teman Bertemu guru Bahkan kita Harus berjaga jarak Kalau salaman saja Sudah dengan Cara yang lain Tos-tosan gitu ya Pakai tinju begini Atau Begini ya Namaste Begini ya Bahkan kalian yang Biasanya main Di sekolah ya Bisa duduk Bisa jajar-jajaran gitu Berbaris Jajar-jajaran Pas istirahat Pas istirahat bisa main Playon-playon gitu Sekarang gak bisa Bahkan mungkin Orang tua anda Kalau di rumah juga Melarang kalian Untuk keluar rumah Untuk bermain-main Di keluar rumah Karena kebanyakan Dari Kalian Sekarang ini kan Belum Dapat vaksin ya Vaksin masih Di usia 12 Sampai 18 tahun ini Yang paling Terdekat Dengan usia kalian Anak-anak yang Kelas 6 ini Yang usianya Masih di bawah 12 tahun Ya belum bisa Vaksin Apalagi Adik-adik yang Di TK Kelas 1 Sampai dengan Kelas 5 Jadi Ya Yuk disadari Bareng-bareng Manut sajalah Manut saja Dengan orang tua Kalian Manut dengan Bapak ibu guru Karena mereka Memberi Contoh Memberi terhadang Untuk kita semua Demi kebaikan Kita semua Berikutnya Nah berikutnya Ini kan Mulai ada Vaksin ya Ya semoga Di tahun-tahun Yang akan datang Kita bisa Melewati ini Kita bisa Belajar Kegiatan Secara normal Agar Ya agar Kegiatan-kegiatan Belajar kita Dapat Seperti Biasanya Ya Berikutnya Nah ini Kita semua Saya Bapak ibu guru Mahasiswa Dan teman-teman Di sini Pasti mengalami Hal seperti ini Kan Bapak ibu guru Bapak ibu guru Belajar dari Sekolah Dari kampus Kemudian Anak-anak Ini ya Dengan berbagai Macam Cara Alat yang digunakan Mencoba Mengikuti Dan berdisiplin Untuk mengikuti Sekolah Secara online Tetapi Ketika kita Mengalami Atau masuk Dalam proses Pembelajaran Atau proses Belajar Atau proses Sekolah online Ini Memang Ada masalah Memang Ada tantangan Yang Kita hadapi Bersama Nah ini Saya Kemarin Mencoba Mengumpulkan Ini Dari berbagai Macam Siswa Saya Coba Banyakan Apa sih Kendala Atau Apa sih Hambatan Atau Apa sih Yang kalian Rasakan Pada saat Ini Sekolah Online Nah Berikutnya Ada yang Menjawab Saya Tidak Semangat Biasanya Ketemu Bu Guru Bapak Guru Biasanya Ketemu Teman Teman Enak Kalau Sekolah Belajar Di Sekolahan Tapi Sekarang Hanya Melihat HP Hanya Melihat Laptop Guru Memberi Tugas Saya Harus Belajar Sendiri Saya Harus Apa Namanya Lewat Laptop Atau Lewat HP Ikuti Sekolah Online Dengan Zoom Sekarang Ini Ada Yang Teriak Lagi Apa ya Wah Ada yang Teriak Bosen Ya Memang Situasi Seperti ini Semua orang Pasti mengalami Kalian Pasti juga Mengalami Merasakan Bosen Nah Hari ini Kita akan Belajar Bagaimana Nanti Triknya Atau Tipsnya Ketika kita Tidak Semangat Ketika kita Kemudian Bosen Kemudian Ada lagi Yang Penjawab Nah Ini Males Mandi Tadi Ditanya Ibu Vero Siapa Yang Banyak Itu Pak Betul Sekali Karena Kalian Mungkin Merasakan Apa ya Biasanya Ada rutinitas Biasanya Ada kebiasaan Bangun Pagi Kalau Sekolah Itu Jam Berapa Tujuh Ya Masuknya Jam Jam Tujuh Kemudian Jam Tujuh Biasanya Ada Apel Pagi Bapak Ibu Guru Memberi Renungan Gitu Ya Kemudian Baru Masuk Masuk Kelas Pembelajaran Belajar Di Kelas Masing Nah Rutinitas Seperti Itu Ternyata Saya Melihat Itu Berdampak Dengan Teman-teman Ini Teman-teman Kan Jadi Kalau Pagi Mesti Sudah Kalau Setiap Pagi Mesti Sudah Bangun Karena Sudah Terbiasa Rutinitas Seperti Ini Bangun Kemudian Mandi Sarapan Berangkat Sekolah Nah Karena Sekarang Sekolah Online Ada Si Yang Merasakan Seperti Suasananya Seperti Liburan Ya Ya Itu Pak Ya Liburan Ya Ada Enaknya Tetapi Ada Yang Kurangnya Kalau Kemudian Disiplin Tadi Yang Sudah Dibentuk oleh Bapak Ibu Guru Di Sekolah Itu Kemudian Tidak Dilanjutkan Di rumah Makanya Ini Saya Berpesan Melalui Pertemuan Hari ini Saya Yakin Tidak Hanya Anak-anak Yang Hadir Di Zoom Ini Tetapi Orang Tua Jadi Orang Tua Juga Menciptakan Kebiasaan Baru Disiplin Baru Contoh Ada sih Tidak usah Saya sebutkan Karena merasa Sekolah Online Tidak usah Saya sebutkan Namanya Karena merasa Sekolah Online Itu Di rumah Nyaman Kemudian Apa yang terjadi Rasanya Seperti Liburan Tadi Terus Kalau Mau Sekolah Bangunnya Mepet-mepet Kemudian Tidak Mandi Nah Oleh Karena itu Teman-teman Hari ini Kita akan Bagaimana Kemudian Meskipun Kita sekolah Online Di Masalah-masalah Atau Apa Keluhan-keluhan Kalian Tentang Tidak Semangat Bosen Malas Mandi Terus Apa lagi Bibero Ada yang Menjawab Ini Materi Pelajaran Yang Susah Dipahami Atau Tidak Paham Teman-teman Kemudian Berikutnya Terakhir ini Bibero Banyak Tugas Kemarin Ada yang Bila Ini Kalau Kepala Kepala Dibelah Ini Sudah Berasat Katanya Tugasnya Banyak Sekali Curhat Itu Katanya Seperti Itu Nah Oleh Karena Itu Hari ini Kita Ayo Coba Kita Dengarkan Bareng-bareng Nanti Ada 7 Tips Sehingga Masalah-masalah Yang Tadi Disampaikan Oleh Teman-teman Tadi Teman-teman Kalian Tadi Yang Mengatakan Seperti Bosen Pelajaran Susah Diterima Dan Lain-lain Itu Hari ini Bisa Kita Apa ya Belajar Bareng-bareng Kemudian Mencoba Yuk Bergi Sipu Tapi Syaratnya Teman-teman Syaratnya Adalah Kita Harus Mempunyai Sikap Untuk Berubah Sikap Untuk Berubah Saran Saya Manut Sama Orang Tua Manut Sama Bapak Ibu Itu Nah Tips Yang Pertama Kalau Di Sekolah Ini Eh Sorry Di Sekolah Kalau Di Sekolah Suasana Sekolah Seperti Itu Ibu Ika Kepala Sekolah Setiap Pagi Ngatur Semua Bapak Ibu Guru Ngatur Kelas Ketua Kelas Membantu Bapak Ibu Guru Kemudian Anak Anak Juga Dengan Tertib Belajar Untuk Berbaris Untuk Masuk Kelas Biasanya Baris Dulu Belajar Disiplin Masuk Satu Satu Memang Dengan Sekolah Itu Menjadikan Kita Semua Tertib Kita Semua Disiplin Nah Dengan Adanya Kondisi Sekarang Ini Memang Mau Nggak Mau Suasana Belajar Yang Ada Di sekolah Itu Kemudian Menjadi Agak Hilang Ya Saya Nggak Mau Ngomong Hilang Tetapi Agak Tenggelam Nah Oleh Karena Itu Teman Teman Harus Ada Komitmen Harus Ada Janji Kalian Harus Berjanji Untuk Meskipun Kita Sekolah Di rumah Tetapi Kita Harus Mempunyai Sikap Atau Menyikapinya Bahwa Kita Ini Sekolah Kita Bukan Liburan Kita Tetap Sekolah Meskipun Tidak Bertemu Secara Langsung Dengan Bapak Ibu Guru Meskipun Tidak Bertemu Langsung Dengan Teman Teman Tetapi Sikap Untuk Bahwa Ini Sekolah Bukan Liburan Itu Harus Ada Harus Anda Tanamkan Di Kalian Jadi Sudah Ditanya Bu Vero Saya Sebenarnya Ingin Bertanya Dan Menguji Siapa Yang Sering Tidak Mandi Pagi Siapa Yang Merasa Bahwa Sekarang Ini Liburan Saya Yakin Meskipun Kalian Tidak Menjawab Ya Atau Tadi Sudah Menjawab Saya Sudah Mandi Bu Vero Ada Yang Mungkin Saya Belum Mandi Bu Vero Tapi Suasana Apa Suasana Pandemi Jangan Kemudian Merubah Kebiasaan Ini Kebiasaan Atau Kebiasaan Baru Ini Berlarut Berlarut Ada Artikel Ada Bacaan Yang Mengatakan Begini Kalau Kita Melakukan Sesuatu Ber Terus Terus Berurutan Terus Continue Selama 21 Kali 21 Hari Bahkan Kemudian Diteruskan Itu Menjadi Kebiasaan Coba Yang Sekarang Yang Sekarang Masih Punya Kebiasaan Belum Mandi Pagi Atau Masih Merasa Bahwa Sekolah Ini Seperti Liburan Coba Gemerigah Coba Bangun Dari Ketidaksadaran Itu Bahwa Ya Ini Sekolah Minta Tolong Bantuan Minta Bantuan Orang Tua Kalian Kalau Setiap Pagi Kalau Misalkan Kemarin Kemarin Kalau Bangun Pagi Suka Siang Siang Minta Bantuan Orang Tua Untuk Dibangunkan Atau Kalau Punya HP Atau Kalau Punya Jam Waker Di Setting Bangunnya Jam 6 Misalkan Agar Ada Kebiasaan Jadi Musuh Utama Kita Itu Bukan Orang Lain Bukan Teman Kita Musuh Utama Kita Adalah Diri Kita Sendiri Diri Diri Kita Sendirilah Yang Menjadi Hambatan Agar Untuk Kita Berubah Untuk Kita Bergerak Oleh karena itu Kalau kemudian muncul Besok-besok Kita Sudah Sekarang Anda Kalian Mendengarkan Literasi Hari Kemudian Masih Ada Perasaan Atau Rasa Besok Hari Senen Coba Dites Pagi kok Males Masih Narik Selimut Katakan Pada Diri Kalian Ini Kan Sekolah Aku Harus Sekolah Aku Harus Bangun Aku Harus Mandi Harus Sarepan Aku Siap-siap Bumur Sekolah Gitu Ya Katakan Pada Diri Kalian Seperti Harus Ada Komitmen Harus Ada Janji Nah Bagaimana Cara Agar Suasana Belajar Di rumah Menjadi Kondusif Menjadi Baik Seperti Kalau Saudara Kalian Belajar Di Sekolah Yang Pertama Ubah Suasana Belajar Di rumah Seperti Sekolah Tadi Saya Bilang Coba Munculkan Kebiasaan Kebiasaan Baru Seperti Kebiasaan Yang Lama Kemarin Yang Sempet Beberapa Waktu Itu Hilang Munculkan Kembali Minta Bantuan Orang Tua Kalau Yang Terlambat Bangun Minta Tolong Orang Tua Untuk Membangunkan Kalau Yang Males Mandi Ayo Gemrega Ayo Mandi Karena Kalau Kita Mandi Itu Tidak Hanya Tubuh Kita Bersih Tetapi Kalau Kita Mandi Kita Buyurkan Air Di Kepala Kita Langsung Fresh Rasanya Yang Tadinya Ngantok Menjadi Terus Selamat Itu Munculkan Lagi Itu Tips Yang Terima Yang Kedua Mengatur Waktu Yang Baik Jadi Manajemen Waktu Itu Bagaimana Anda Mengatur Waktu Yang Baik Siapa Yang Biasanya Mengerjakan Tugas Tugas Sekolah Itu Di Menit Menit Terakhir Atau Mepet Mepet Siapa Kalau Beguruh Tidak Mungkin Buku Itu Selalu Memberikan Materi Kemudian Menjelaskan Materi Itu Kemudian Untuk Mengetahui Apakah Anak Anak Itu Bisa Memahami Materi Maka Diberi Tugas Nah Bagaimana Agar Kita Disiplin Dalam Mengatur Waktu Yang 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 Atur 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 Di Waktu Satu hari Itu 24 jam Kalau Kalau Biasanya Biasanya Saudara Sekolah Jam 6 Bangun Mandi Sarapan Kemudian Jam Jam Sengah Tujuh Mulai Berantak Ke sekolah Diantarkan Orang Tua Kemudian Sampai Di sekolah Sebelum Jam Tujuh Kemudian Anda Masuk Kelas Letakkan Tas Kemudian Mencoba Bermain Bermain Dulu Dengan Teman Teman Kemudian Bel Bunyi Kemudian Terus Ada Kebiasaan Yang Teratur Ketika Sekolah Selama Pandemi Mungkin Saja Kebiasaan Itu Menjadi Tenggelam Oleh Karena Itu Saran Saya Adik Adik Atur Waktu Itu Minta Tolong Orang Tua Kalau Belum Bisa Mengatur Waktu Minta Tolong Orang Tua Ini Saya Harus Mandi Ini Saya Harus Sekolah Nyiapkan Laptop Komputer Atau Nyiapkan HP Untuk Ngiputi Zoom Terus Tanyakan Kan Ada Grup Kelas Ya Ada Tugas Tugas Gak Materinya Apa Hari Ini Bahkan Ada Jadwal Kan Di dalam Setiap Minggu Sudah Diberikan Jadwal Pas Hari Senin Biasanya Bapak Ibu Guru Sudah Membilih Jadwal Selama Seminggu Oh Hari Senin Apa Ini Pertemuanya Apakah Ada Zoom Jam Berapa Kemudian Materinya Yang Harus Disiapkan Di Buku Mana Mungkin Ya Materinya Ini Dan Seterusnya Ada Jimit Bukan Jimit Jifom Jifom Ya Google Form Google Form Untuk Latihan Untuk Ulangan Gitu Ya Nah Itu Kalau Kalian Belum Bisa Mengatur Itu Minta Tolong Orang Tua Dicermati Jadwalnya Itu Sambil Kalian Janji Sama Diri Kalian Saya Mulai Kedepannya Coba Coba Belajar Mengatur Sendiri Coba Bangun Sendiri Coba Melihat Jadwal Sendiri Pas Jamnya Sekolah Ya Masuk Zoom Tepat Waktu Seperti Hari Ini Kalian Tepat Waktu Masuk Zoom Gitu Ya Apakah Kalian Boleh Main Selama Pandemi Ini Selama Di rumah Pasti Boleh Karena Anak-anak Harus Bermain Karena Dengan Bermain Itu Anak-anak Belajar Banyak Sekali Ya Kan Sebetulnya Kalau Kalau Di sekolah Saudara itu Belajar Materi Kalau Saya menyebutnya Hard skill Guru Mengajari Tentang Ngumpulkan Tugas Disiplin Masuk Zoom Kemudian Bahkan Kalian Bermain Itu Sebenarnya Kalian Belajar Tentang Soft skill Jadi Dua Hal Itu Kalian Lakukan Saja Ikut Kelas Kemungkin Waktunya Kerjakan Tugas Kerjakan Tugas Tepat Waktu Jangan Nepet Kalau Waktunya Main Silahkan Bermain Bermain Yang Sehat Nganut Sama Orang Tua Karena Kondisi Pandemi Jangan Keluar Rumah Dululah Kalaupun Kalian Keluar Rumah Pakai Masker Jaga Jarak Seperti Itu Berikutnya Bu Ya Kerjakan Dengan Fokus Tugas Yang Dibinkan Guru Kemudian Biasakan Diri Belajar Dan Mengerjakan Tugas Di Awal Waktu Ini Adalah Keterampilan Yang Harus Kalian Latih Jadi Jangan Nunda Nunda Pekerjaan Jangan Nunda Nunda Tugas Karena Tugas Itu Setiap Hari Tugas Itu Bukan Membebani Teman Teman Adik Tidak Membebani Itu Tujuannya Adalah Melatih Melatih Kalian Untuk Disiplin Juga Sebagai Apa ya Evaluasi Bapak Ibu Guru Apakah Anak Anak Ini Paham Gak Dengan Mater Yang Diberikan Maka Kerjakan Tugas Kemudian Dengan Mengerjakan Tugas Itu Kalian Juga Belajar Disiplin Selain Disiplin Juga Belajar Saudara Bisa Loh Mengerjakan Tugas Dengan Kelompok Dengan Teman Sekarang Kan Dengan Adanya Pandemi Ini Semua Sudah Tahu Zoom Semua Tahu Video Call Video Call Lewat WA Itu Bisa Untuk Ngobrol Ngobrol Bisa Melihat Teman Kalau Tangen Bisa 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 Ngerjakan Tugas Bareng Bisa Diskusi Disitu Jadi Poin Yang Kedua Ini Jadi Tips Yang Kedua Ini Adalah Saudara Harus Secara Disiplin Untuk Mengatur Waktu Dengan Baik Belajar Mengatur Waktu Dengan Baik Minta Tolong Orang Tua Untuk Membuat Jadwal Belajar Membuat Jadwal Bermain Seperti Yang Ketiga Bu Vero Yang Ketiga Tips Nya Adalah Belajar Serius Ingat Masa Depan Teman Teman Saya Mau Cerita Tentang Buru Buru Burung Itu Kalau Kalian Lihat Ya Kalian Lihat Itu Ada Burung Terus Buru Membuat Sarang Pernah Lihat Enggak Burung Membuat Sarang Dari Dadaunan Dari Rumput Kemudian Burung Bertelur Kemudian Burung Itu Telurnya Itu Angkrem Bahasa Jawanya Sampai Ngerami Di Angkrami Pak Ngerami Ya Itu Bahasa Indonesia Bagus Ya Semoga Kemudian Sampai Menetas Terus Apa yang Dilakukan oleh Mama Papa Burung Itu Mencari Makan Kemudian Memberi Makanan Ke Anaknya Kemudian Anak Burung Itu Bertambah Waktu Bulu 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 Mulai Tumbuh Tadinya Gundul Ya Mulai Tumbuh Kemudian Bulu Mulai Lengkap Pernah Enggak Kalian Melihat Burung Burung Anak Burung Belajar Terbang Diajari Orang Tuanya Mereka Melihat Orang Tuanya Mengepak Ngepakan Sayapnya Kemudian Mereka Mulai Belajar Terbang Nah Setelah Terbang Kemudian Mereka Bisa Apa Bisa Terbang Kemudian Bisa Cari Makan Sendiri Dan Akhirnya Apa Akhirnya Mungkin Saja Enggak Bertemu Orang Tuanya Mamah Papahnya Nah Teman Teman Adik Adik Sebetulnya Semoga Ini Cerita Saya Bisa Dipahami Sebetulnya Yang Dialami Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kalian Itu Seperti Papah Mamah Burung Tadi Mereka Itu Sekarang Orang tua Kalian Itu Mengajak Kalian Untuk Kesekolah Ke SDK Nisukur Mosari Untuk Apa Untuk Belajar Untuk Belajar Apa Untuk Tidak Belajar Pelajaran Sekarang Sebetulnya Untuk Menyiapkan Masa Depan Kalian Untuk Kalian Nanti Memaaf Ini Orang tua Ini Paling Bisa Mendampingi Anak-anak Sampai Umur Berapa Saya Seperti Saya Ini Paling Mendampingi Anak-anak Anak-anak Bertemu Dengan Saya Paling Umurnya Sampai 24 25 Tahun Kalau Sekarang Yang Kelas 6 SD Ini Umur 11 12 Tahun Berarti 11 12 12 Tahun Lagi Mereka Ada Di Rumah Kalau Mereka SD SMP SMA Masih Di Kota Semarang Mereka Masih Satu Rumah Dengan Saya Sebagai Orang Tua Terus Kalau Mereka Kemudian Kuliah Di Semarang Masih Satu Rumah Selama Empat Tahun Jadi Saya Hitung Umur 22 Tahun Masih Ketemu Dengan Orang Tua Kalau Masih Satu Kota Setelah Itu Teman Teman Apa Yang Terjadi Seperti Burung Tadi Mereka Sudah Terbang Jauh Mungkin Bekerja Nanti Kalian Juga Seperti Itu Kalian SD SMP Nanti SMA Kemudian Kuliah Empat Tahun Setelah Empat Tahun Umur 22 Tahun Kalian Sudah Bekerja Mungkin Di Kota Semarang Mungkin Di Luar Kota Semarang Kalian Meninggalkan Orang Tua Nah Saya Mau Mengingatkan Bahwa Apa Yang Dilakukan Orang Tua Itu Orang Tua Kalian Sekarang Ini Kalian Harus Hargai Seluruh Kalian Harus Hormati Orang Tua Seluruh Kalian Harus Manut Sama Orang Tua Kalian Kenapa Karena Orang Tua Kalian Sekarang Ini Mengajak Kalian Sekolah Di SD Kanus Masa Depan Kalian Memang Sekarang Belum Waktunya Anda Terbang Jauh Dari Rumah Anda Masih Tumbuh Buli Buli Masih Belajar Mengepak Mengepakkan Sayap Tapi Pada Waktunya Nanti Kalian Akan Terbang Jauh Mungkin Meninggalkan Orang Tua Kalian Nah Oleh Karena Itu Tips Nomor Tiga Ini Saya Mau Titip Pesan Ini Pada Adik Pada Anak Anak Tolong Hormati Orang Tua Dengan Apa Dengan Belajar Sungguh Demi Masa Depan Siapa Bukan Demi Masa Depan Orang Tua Demi Masa Depan Kalian Sendiri Kejarlah Masa Depan Kalian Kejarlah Mimpi Kalian Saya Yakin Kalau Adik Anak Anak Sekarang Mungkin Masih Mimpi Itu Berubah Berubah Oh Sekarang Melihat Dokter Kepen Jadi Dokter Besok Melihat Tentara Kepen Jadi Tentara Melihat Polisi Kepen Jadi Polisi Tetapi Yaitu Alami Normal Nanti Pada Waktunya Kalian Harus Mencari Tahu Saya Ini Mau Jadi Apa Ya Besok Kejarlah Mimpi Kalian Itu Ingat Kalian Harus Ingat Ingat SDK News Kurmosara Yang Sudah Mendidik Kalian Memberi Pelajaran Banyak Pada Kalian Maka Pesan Saya Nomor Tiga Ini Manut Pada Orang Tua Manut Sama Bapak Ibu Demi Masa Depan Kalian Nomor Tips Yang Keempat Lakukan Diskusi Biasanya Kalau Di Sekolahan Saudara Anak Anak Adik Bisa Langsung Bertanya Kalau Tidak Mudeng Pak Bu Sayang Tidak Tau Tentang Mater Ini Penjelasannya Tolong Diulang Kembali Nah Bapak Ibu Guru Pasti Dengan Senang Hati Kemudian Menjelaskannya Mulang Kembali Agar Anak Adik Bisa Memahaminya Nah Kemudian Kalau Di masa Pandemi Ini Kalau Kuliah Online Bagaimana Yang Tidak Jadi Masalah Dengan Ada WA Call Video Call Dengan Zoom Meskipun Sekolahnya Paralel Karena Saya yakin Sekolah Sudah Ngatur Dengan Zoom Yang Ada Zoom Seperti Kelas Kelas Virtual Yang Ada Sudah Diatur Jadwal Makanya Ada Yang Diberi tugas Oleh Bu Ika Ada Yang Ajar Matematika Langsung Tiga Kelas Ada Yang Ajar Bahasa Indonesia Langsung Tiga Kelas Karena Diatur Kelas Yang Ada Yang Terbatas Tidak Seperti Dulu Kalau Di Sekolahan Kelasnya Itu Kan Banyak Sekali Seperti Itu Tetapi Dengan Kelas Virtual Pasti Terbatas Bu Ika Sebagai Kepala Sekolah Pasti Sudah Ngatur Jadwal Dari TK Kelas Satu Sampai Kelas Sampai Ikuti Itu Kalau Tidak Jelas Langsung Saja Bertanya Seperti Di Kelas Biasanya Nah Tips Yang Kempat Ini Lakukan Diskusi Maksud Saya Adalah Sekarang Tidak Ada Alasan Kalau Anda Tidak Jelas Bisa Bertanya Kepada Guru Ada Grup Kelas Kan Bahkan Kalian Bisa Menentuk Grup Grup Atau Kelompok Kelompok Untuk Kalian Diskusi Dengan Teman Teman Kalian Saya Sering Melihat Nah Ini Mbak Binasti Diskusi Dengan Teman Temannya Dengan Mbak Gebi Dengan Siapa Lagi Mbak Elena Dengan Mas Siapa Lagi Mas Tindu Mereka Buka Mereka Buat WA call Mereka Ngobrol Seperti Kalau Ngobrol Di Kelas Itu Sehingga Bisa Bisa Saling Melengkapi Oh Aku Kurangnya Disini Ya Aku Tidak Jelas Disini Ya Bisa Dijelaskan Oleh Teman Kalian Dan Teman Yang Menjelaskan Sesungguhnya Juga Belajar Belajar Menjelaskan Jadi Ketika Menjelaskan Itu Malah Senang Karena Kita Belajar Ngomong Belajar Menjelaskan Seperti Bapak Ibu Menjelaskan Materi Menjelaskan Pelajaran Dengan Bahasa Kalian Sendiri Saya Yakin Ini Adalah Soft Skill Saya Yakin Ini Skill Yang Keterampilan Yang Harus Kalian Putuk Ngomong Keterampilan Harus Kalian Tupuk Tidak Hanya Memunyai Keterampilan Atau Kemampuan Menguasai Materi Pelajaran Nilai Rapotnya A Semua 90 Semua Itu Tidak Menyemin Kesuksesan Kalian Harus Memunyai Keterampilan Yang Lain Disiplin Salah Satunya Kemudian Keterampilan Ngomong Keterampilan Mendengarkan Pendapat Orang Lain Kalau Kalian Pas Diskusi Ada Teman Yang Menjelaskan Kalian Dengarkan Jangan Kalian Kemudian Membantah Atau Ngayang Karena Ternyata Mendengarkan Itu Keterampilan Yang Salah Satunya Adalah Menjamin Kesuksesan Kalian Nanti Jadi Sekarang Dengan Adanya Pandemi Ini Yang Tadinya Kita Tidak Kenal Zoom Kita Tidak Kenal Jemid Kita Tidak Kenal BBB Ataupun Apapun Itu WA Lain Sekarang Kita Bisa Lakukan Bahkan Saya Pernah Ini Pengalaman Saya Teman Teman Ini Najar Itu Ternyata Mahasiswanya Itu Ada Yang Dari Kalimantan Losok Kalimantan Ada Yang Dari Irian Jaya Itu Bisa Sekolah Bareng Bisa Kuliah Bareng Di Waktu Yang Sama Bahkan Saya Ketika Anak Mahasiswa Yang Dari Papua Itu Presentasi Presentasi Itu Apa Ya Menjelaskan Di Kelas Terus Sampai Saya Mendengar Suara Ombak Suara Pantai Sampai Terdengar Luar Biasa Sekari Dengan Teknologi Sekarang Ini Jadi Justru Sebetulnya Dengan Adanya Pandemi Ini Ada Sisi Baiknya Adalah Media Tempat Untuk Belajar Itu Lebih Luas Bu Vero Waktunya Berapa Menit Lagi 10 menit Kurang Dua Lagi Teman Teman Tips Yang Kelima Tips Yang Kelima Tadi Sudah Buat Kelompok Belajar Diskusi Buat Kelompok Belajar Lakukan Itu Tips Yang Kenan Nah 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 Ganti Ganti Suasana Belajar Di Rumah Maksud Saya Begini Sekarang Kan Kalau Kalian Belajar Itu Ada Yang Di Kamar Ada Yang Di Depan TV Ada Yang Di Ruang Tamu Setiap Ruangan Boleh Kalian Pilih Ya Kan Kalau Kalian Bosen Dengan Ruangan Itu Kalian Boleh Loh Biar Enggak Bosen Mendengarkan Penjelasan Bu Ika Mendengarkan Materinya Bu Fero Itu Kalian Bisa Loh Sekarang Sekolah Online Belajar Di Taman Depan Misalkan Di Belakang Rumah Misalkan Sambil Melihat Pohon Pohon Sambil Melihat Mendengarkan Suara Burung Kalian Bisa Lakukan Itu Agar Apa Agar Agar Kalian Gak Bosen Kalau Di Sekolah Coba Ini Kemarin Saya Tanya Kepada Siswa SD Kan Sekurung Musari Ada Yang Ngomong Begini Kalau Pas Sekolah Pengennya Liburan Kalau Pas Pandemi Ini Pengennya Ketemu Kan Tetapi Ternyata Salah Satu Alasan Mengapa Kepengen Ketemu Karena Bosen Kepengen Sekolah Alasannya Adalah Karena Bosen Di rumah Tetapi Aturan Aturan Pemerintah Sekarang Ini Kita Harus Seperti Ini Sekolah Di Rumah Lewat Media Zoom Seperti Ini Meskipun Kalian Bosen Kalian Pasti Punya Cara Aja 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 Orang Orang Tua Kalian Berdiskusi Tentang Ini Eh Saya Bu Bapak Bapak Mama Saya Mau Sekolah Online Di Depan Rumah Sambil Dede Misalkan Sambil Berjemur Misalkan Boleh Enggak Boleh Sekali Bahkan Ini Ada Yang Kebiasaan Kalau Kalau Saya Dulu Bukan Sekolah Online Ketika Pas Belajar Sambil Dengarkan Musik Boleh Enggak Boleh Sekali Tapi Kalau Pas Sekolah Online Jangan Dulu Jangan Dengarkan Musik Main TikTok Lihat Youtube Bahkan Main Game Online Jangan Kalian Harus Disiplin Untuk Atur Waktu Pas Waktunya Main 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 Pas Dengan Zoom Sekolah Kalau Bosan Di Ruangan Itu Boleh Keluar Rumah Bahkan Ada Teman Teman Bapak Yang Belajar Di Rumah Kakinya Harus Masuk Ke Ember Yang Isinya Air Tidak Tau Itu Kebiasaannya Dia Katanya Nyaman Nah Dengan Nyaman Itu Ini Syaratnya Dengan Nyaman Itu Maka Belajar Menjadi Efektif Maka Belajar Menjadi Baik Maka Ciptakan Suasana Yang Nyaman Senyaman Kalian Seperti Apa Ketika Sekolah Online Ajak Orang tua Kalian Untuk Diskusi Bapak Ibu Mamah Bapak Saya Mau Sekolah Online Sambil Seperti Ini Saya Di Rumah Asal Tidak Mengganggu Kalian Konsentrasinya Untuk Merubah Mood Kalian Semangat Kalian Boleh kok Kalian Lakukan Seperti Itu Bukan Berarti Terus Sambil Main Game Online Saya Tadi Bilangkan Kalian Harus Disiplin Mengatur Waktu Waktunya Zoom Belajar Belajar Waktunya Main Game Online Game 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 Yang Kemudian Kita Gak perlu Pelajari Gak boleh Pelajari Ada Sesuatu Yang Kita Enggak Kemudian Melulu Memperhatikan HP Kenapa Selain mengganggu konsentrasi kalian Ini nanti bisa pakai kacamata seperti bapak Seperti ini loh ya Ini ada loh teman-teman kalian Masih SD Bapak ini pakai kacamata bukan karena Bukan karena matanya Matanya kurang sehat Tetapi karena faktor umur ini ya Harus pakai kacamata membaca Tetapi ada anak-anak ini gara-gara pandemi ini Melihat HP terus Mungkin tiba-tiba kalau melihat Tiba-tiba ya proses ya yang gak kalian sadari Mungkin kalau melihat jarak jauh itu menjadi ragun Menjadi gak jelas Kasian kan mata kalian Gara-gara lihat HP Kemudian kalian harus pakai kacamata Atur waktu itu Atur waktu kalau melihat HP Lewat sum Atur waktu Ya disiplin Bapak ibu guru sudah membuat jadwal yang baik Ya setiap harinya Dalam satu minggu Disiplin melakukan Yang terakhir Nomor tujuh Yang terakhir Maaf Nomor tujuh Ya Ini saling berkaitan ya Adik-adik Anak-anak ya Lakukan hobi dan olahraga Jadi teman-teman Di dalam mengatur waktu itu memang ada waktunya untuk belajar Ada waktunya untuk bermain Ada waktunya untuk tidur istirahat Ya Kalau waktunya tidur orang tua kalian bilang Ini waktu tidur siang Ini waktu tidur malam loh Ya manut Ingat orang tua anda itu melakukan itu apa? Demi masa depan Karena sayang dengan kalian Maka orang tua juga Mengatur kalian Bukan untuk so-soan ya Tetapi sebetulnya membantu sekolah juga Agar kalian apa? Disiplin di rumah Disiplin dalam proses belajar online ini Ada waktunya belajar Ada waktunya mengerjakan tugas Ada waktunya makan Ada waktunya tidur Ada waktunya istirahat Ada waktunya main Ada waktunya melakukan hobi Ada waktunya olahraga Nah Hobi olahraga Kalian harus punya Kalian harus punya hobi Ada yang hobinya main game Ya gak apa-apa Lakukan itu Asal Jangan Terus-terusan Jangan terbagian Bahkan kemudian Kopus anda disitu terus Gak boleh Ada yang hobinya Olahraga Main badminton Lakukan itu Ada yang hobinya berkebun ini Kemarin Saya Melihat di SD Kamisius Ngajak untuk berkebun Mengumpulkan tanaman Ini kan sebetulnya ngajak Anak-anak ini Adik-adik ini Untuk apa? Menyayangi lingkungan Menyayangi pohon-pohon Kalau di rumah ada pohon Ya dirawat Ya Agar kalian Menemukan hobi kalian Kalau kalian Belum menemukan hobi Kalian Cari Cari Kesenanganku apa sih? Lakukan kesenangan itu Ya Lakukan kesenangan itu Karena Dengan melakukan hobi itu Hidup kalian menjadi seimbang Tidak melulu Kalian belajar Sepaneng Begitu ya Ada waktu Untuk Melakukan kesenangan kalian Lakukan saja Tapi Yang penting adalah Atur waktu dengan baik Kunci untuk mengatur Waktu dengan baik adalah Apa? Disiplin Disiplin Komitmen diri Janji Kalian harus punya janji Demi apa? Demi masa depan kalian Kemudian yang terakhir Nomor tiga ini Untuk tujuh tips ini Kalian bisa lakukan Dengan baik adalah Kalian manut Manut sama orang tua kalian Bapak ibu di rumah Mama papah di rumah Manut sama bapak ibu guru di sekolah Meskipun kalian tidak berjumpa Belum bertemu Kalian manut Sehingga apa? Sehingga Kita bisa Kita bisa mengatasi pandemi ini Kita bisa terus belajar dengan baik Meskipun ada pandemi Dan tujuan akhirnya adalah Agar kalian sukses Dan masa depan kalian lebih baik Cita-cita mimpi-mimpi kalian tercapai Sebetulnya itu sih Teman-teman Yang bisa saya berikan Bahwa apa yang dilakukan Orang tua kalian Dengan menyekolahkan kalian Di SD Karnisius Apa yang dilakukan oleh Bapak ibu guru Dengan mengatur Sedemikian rupiah Rupa sekolah online ini Demi kalian Demi kebaikan kalian Demi masa depan kalian Ya Maka Saya bisa menyimpulkan ini Tujuh tips itu adalah Harus ada disiplin Diri kalian Rubah diri kalian Kalau belum disiplin Manut Sama bapak ibu Sama papa Sama bapak ibu guru Demikian ya teman-teman Adik-adik Semoga Apa yang bisa saya bagikan Bisa Apa ya Bisa Bisa berarti Bermakna Bagi kita semua Di dalam menghadapi Sekolah Atau belajar Di masa pandemi ini Demikian Waktu saya berikan Kepada Mbak Binasti Untuk Melanjutkan Terima kasih Terima kasih Pak Bayu Itu dia tips dari Pak Bayu Teman-teman Ada yang mau bertanya Silahkan Bisa orang aja ya Giselle Halo Giselle Giselle Rosa Halo Mau tanya apa Atau yang lain mau tanya siapa Apa Cara ngasih mahasiswa Takat online gimana Pak Apa ya Mau diulang Bisa diulang Cara Menilai mahasiswa Waktu online Gimana Pak Cara menilai Cara nilainya Pak Gimana itu Oh cara nilainya Halo Halo Pi Cara menilai ya Bagaimana ya Saya mau cerita Jadi di Unika Itu ada Aplikasi yang Dipakai Kita menyebutnya adalah Super Cyber Super Cyber Super Cyber Itu adalah program Yang Dimana Aplikasi atau program itu Adalah wadah Untuk Sekolah online Atau kuliah online Ya Nah Saya mau cerita begini Caranya bagaimana Yang pertama adalah Setiap guru Atau setiap dosen Sudah diberikan Plot mengajar Bagian Mengajarnya Misalkan Saya Hari Senin itu Ngajar Mata Pelajaran A Besok Selasa Ngajar Mata pelajaran B Kemudian Mata pelajaran C Jam berikutnya Dan seterusnya Sampai dengan hari Jumat Kemudian Nanti ini Saya mau cerita dulu ya Sampai Nanti Nilai itu bagaimana Nah Lewat itu tadi Super Cyber tadi Kita bertemu Saya Sebagai dosen Sebagai guru ya Ngatur ini Oh materi hari ini Pertemuan Pertama ini Materinya apa Misalkan dalam bentuk PPT Saya upload itu Di Cyber Situ Kalau dalam bentuk Word Saya upload di situ Nah Ketika saya mengupload PPT Saya mengupload materi Dalam bentuk Word Itu kemudian Mahasiswa Atau Murid Itu Bisa Melihatnya Di rumah mereka masing-masing Bisa mengunduhnya Di rumah masing-masing Bahkan sebelum Kita bertemu Kita sekolah Begini ya Kita kuliah Kalau jam setengah lapan Misalkan kuliah Mereka sudah dapat materinya itu Mereka bisa membukanya Di HP-nya Di laptop-nya Di komputer-nya Nah Terus Lewat Super Cyber itu juga Saya membuat Jimit Misalkan Saya membuat Link Zoom Misalkan Di situ Nah Ketika saya cantolkan Jimit Zoom link-nya Di Super Cyber itu Kemudian Mahasiswa Atau murid Itu bisa melihatnya Di rumah mereka masing-masing Tinggal klik saja Kemudian bisa masuk kelas Seperti ini Kemudian Kalau ujian bagaimana Gitu ya Kalau ujian sama saja Saya Sebagai guru Sebagai dosen Ini kemudian Me-upload Memasukkan soal Di Super Cyber tadi Dalam bentuk word Misalkan ya Saya masukkan di situ Klik Jam mulainya berapa Jam harus dikumpulkan jawaban Berapa menit Sudah ada di situ Tinggal nanti Siswa Murid Atau mahasiswa itu Setelah Menjawab Untuk menjawabnya Itu tinggal Dimasukkan Di Super Cyber Mereka Kemudian Setelah itu Saya Kemudian Menilai Menilai tinggal Buka Super Cyber Oh mahasiswa A Jawabannya ini Saya buka Kemudian Saya langsung Nilai di situ Ketika saya Kasih nilai Misalkan 80 Atau 100 Misalkan Nanti Mahasiswa Atau muhit Tadi bisa langsung Melihatnya Di HP Di laptop Di komputer mereka Jadi cara menilainya Seperti itu ya Teman-teman Ada lagi Yang mau ditanyakan Mbak Pinasti Terima kasih Di Sila Rosa Mungkin selanjutnya Ada Pak Lupi 4D Pak Lupi Mau tanya apa Pak Lupi Pak Lupi Dinyalakan Mikrofonnya Oke Pak D Jadi kan Udah 2 tahun Kola online Jadi yang aku Pak D Pak D Kenawan ya Apa kita Piknik lagi Ke Jogja Tanya Seperti DWA Kemarin ya Piknik ke Jogja Belum boleh loh Belum boleh Piknik kemana-mana Ini Ya teman-teman Ini Apa lagi Piknik Kenapa Mau 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 ketemu Teman Di rumah Gitu ya Kalian kan pasti punya temannya Di rumah ya Depan rumah Atau samping rumah Gitu Kadang-kadang kan Dengan situasi Pandemi seperti ini Kan Ini harus berjarak-jarak Masker Nah kadang-kadang Kalian lupa Main gak pakai masker Main seperti Dulu sebelum 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 pandemi Sekarang gak boleh Hati-hati loh Apalagi kalian Belum divaksin Jadi Manut ya Dengan mamah ya Manut dengan papah ya Manut bapak ibu Manut bapak ibu Guru dulu ya Nurut dulu deh Sabar dulu Mau kalau kangen Sama teman Di sekolah Sambil ngobrol-ngobrol Lewat Apa Lewat WIA Video call Atau apa Kalau main di rumah Ya main sama Papah Mama Diajak main Adik diajak main Jangan sampai Keluar rumah Gini Sekarang ini ya Syukur-syukur Besok Semoga ya Besok tahun-tahun Depan Kalian sudah Divaksin Nah Meskipun Harus pakai protokol Ya Protokol kesehatan Tetap pakai masker Jarak-jarak Meskipun sudah Divaksin Tetapi kan lebih Aman Begitu ya Kalau enggak Nanti ditutupi Ditutupi loh Apa Pagernya loh Kalau keluar rumah Begitu Begitu Ada lagi Satu lagi ya Ya Satu lagi Ini ada Kristo Yedvi Jatah Hugo ya Oh Satu ya Pak Ada Kristo Pak Cara mengatasi Agar tidak bosan Selain bermain game Gimana Pak Agar tidak bosan Kristo Senang Selain bermain game Kristo Senang main game ya Iya Selain main game Apa Kristo Kesenangan Kristo Tidak ada Tidak ada Tidak ada Mbak Elena biasanya Ngajak main apa Selain main game Main badminton Atau sepedaan Main badminton Sepedaan Belajar 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 Harus Terus kalau main badminton Ya perlu juga Jadi lakukan Kegiatan di rumah Meskipun pandemi ini Dengan Bervariasi Bervariasi itu Tidak harus main game Terus ya Nanti kalau main game Terus Ini yang Selain Ini nanti Matanya ini loh Kristo Hati-hati loh Kemudian Kalau lebih baik Main dengan Mbak Elena Main badminton Main sepedaan Seperti itu Kristo ya Biar tidak bosan Atau kadang-kadang Minta orang tua Bapak Ibu Yuk kita keluar Yuk Kita keluar Biar tidak boring ya Tidak bosan Tidak harus di rumah Terus kan Meskipun tidak harus Berkerumun Khusus Bertemu dengan Saudara Mungkin Bertemu dengan Eyang Mungkin Pulang ke Mana Kristo Biasanya Ke Jogja Tidak apa-apa Ya ke mana Manggung Manggung Tidak apa-apa Itu mengurangi Rasa bosan Jadi Banyak kok Yang bisa dilakukan Di rumah Membantu Ibu Membantu mama Membuat kue Misalkan Itu sesuatu yang Asik juga loh Kristo Sampai sekarang nih Kalau saya di rumah Ya Kristo Kalau rajang-rajang Apa Ini loh Rajang-rajang Bumbu Berambang Bawang merah Bawang putih Itu saya juga Lakban itu loh Kristo Meskipun Tidak bisa masak Tapi itu Menyenangkan Jadi carilah sesuatu Yang menyenangkan Cari Kristo Kan tidak harus main game Tidak hanya main game Gambar mungkin ya Kristo kan suka gambar Kemarin ya Terus main apa lagi ya Tidak terlalu ya Nah cari 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 Kalau Kalau di Komputer itu Tidak hanya game Kamu bisa lihat di Youtube Kamu belajar dari Youtube Belajar dari Google Apapun bisa Kita lakukan Jadi Tidak hanya komputer juga Tidak hanya HP juga Tidak tadi Bisa olahraga Bisa Ngapa-ngapain lah Ya Begitu Kristo Terima kasih pak Semoga bisa menjawab ya Ya Terima kasih Ada tiga pertanyaan Mbak Pinasti Bu Vero Kesimpulan hari ini Ada Tujuh tips Belajar Online Satu Ubah suasana Di rumah Seperti di sekolah Meskipun di rumah Tetapi Melakukan Aktivitas di sekolah Nomor dua Manajemen waktu yang baik Artinya Kita harus atur waktu dengan baik Jangan sampai lupa waktu Tiga Belajar dengan serius Apapun yang kita lakukan dengan serius Pasti kita bisa kok Nomor empat Diskusi dengan teman Atau orang tua Nomor lima Buat kompok belajar Nomor enam Ubah suasana belajar di rumah Nomor tujuh Lakukan hobi dan olahraga yang senang Itu dia Tujuh tips Dari Bapak Yu Semoga Menginspirasi Mari kita tutup Lutrasi hari ini Dengan doa Tapi setelah doa Jangan berhenti dulu ya Kita mau Foto bersama Silahkan Kak Sinar Memimpin doa Sebelum menutup kelas Lutrasi pada hari ini Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Raku Kudus Amin Ya Allah Bapak yang maha pengasih Selamat siang Terima kasih atas penyertaanmu Selama kegiatan kelas Lutrasi Pada hari ini Sehingga acara kelas Lutrasi hari ini Dapat berjalan dengan rancar Terima kasih pula Atas berkat yang engkau berikan Bagi kami Melalui informasi Yang kami dapatkan Melalui narasumber Pada hari ini Semoga Apa yang kami tepatkan Pada kelas Lutrasi hari ini Memberikan banyak manfaat Bagi kami Bapak Ibu Guru Teman-teman Maupun orang-orang di sekitar kami Amin Salam Maria Nurahmat Tuhan ceritamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berjasa ini Sekarang dan waktu Kami mati Amin Santo Petrus Kandisius Doakanlah kami Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Raku Kudus Amin